Selamat pagi untuk kita semua Dosen dan teman-teman Pada kesempatan hari ini Saya akan mempunyai materi saya Yang berjudul Wajah Yesus Yasia Dengan subtema Harapan pembebasan Mengurangi ketidakmanusiaan Suatu sumbangan Untuk dialog Di aras pendesan Yang ditulis oleh Mikael Rodirgo Pener 5 buku Ruanes Rahmat MT Pengarang RS Sugir Harta Harja Penerbi PT BPK Gunung Mulia Tahun 2003 Cetakan Pertama 15 Juni 1993 Tebal buku 423 halaman Dalam buku ini Untuk mengembangkan pelayanan Perlu melihat Bidang penting Yaitu bidang pendidikan Dan bidang kesehatan Kenyataan hidup Masyarakat Pendesan Panggilan hati mereka Yang didengar Berlainan Tetapi sama Orang Kristen ini akan Mengatakan bahwa Dalam iman ini adalah panggilan Yang tak bisa ditolak Namun memberikan Ketenangan Ketenangan Dalam diri Yang mana Yang mana Dilakukan Oleh Kedua Suster Dari Ordo Serpartor Yang Melakukan penelitian Di Roma Dan hadir Bersama masyarakat Di Seri Rangka Pengaran mencabalkan Buku ini Dalam bentuk Teologi Tradisional Karena Melihat kehidupan manusia Pada saat itu Di Seri Rangka Hidup dalam budaya Ketidakadilan Penindasan Oleh kaum Kolonialisme Terhadap Rakyat kecil Isi buku dari ini Bertolak dari Kehidupan Dan Kesensaran Rakyat kecil Mengalami Kemiskinan Penindasan Dan Ketidakadilan Dalam hidup Ketidakadilan Dalam hidup Melalui agama Pemerintahan Budaya Dan lingkungan Hal ini Memerlukan Seorang pemberani Untuk Membawa Orang kepada Tekal Dan kipra Politik Dalam Suatu negara Seperti Negara kita Dimana Ketidakadilan Penindasan Pertentangan Itu tidak dapat Dielakan lagi Dengan demikian Telah dikatakan Oleh Romarum Mungsinur Lumero Lumero Puskup Agung El Sevaldo Yang telah mati Ketika Membelasan Firman Dan Para petani Melawan Suatu Resim Militer Yang menintas Yesus Dituduh Sebagai Manusia Yang berpolitik Karena Ia Menimbulkan Gangguan Pada Kedamaian Palsu Bangsa Israel Yang Dijajah Oleh Oman Ada Enam Tantangan Yang Terdapat Dalam Isi Naskah Ini Dalam Isi Buku Ini Naskah Atau Buku Ini Yang Pertama Melihat Dari Segi Al-Getabiyah Atau Firman Dalma Yang Digambarkan Dengan Sifat Sifat Insani Adalah Sifat Baru Yang Dipakai Dalam Kitab Suci Sahalah Yang Kedua Segi Teologis Segi Teologis Mendalam Kemanusiaan Yesus Ditekankan Sebagai Anak Allah Yang Danggar Sebagai Sang Pendiri Dalam Dunia Nyata Setiap Hari Yang Maha Kudus Yang Mengandung Ketubusan Dalam Kehidupan Memberikan Keselamatan Yang Berikut Keunikan Kristus Dan Kristus Disalibkan Kemiliat Minta Perhatian Para Rasul Yang Keluar Dari Dari Hati Orang Kristian Yang Setia Pada Kitab Suci Kristian Dan Alian Pada Pertobatan Dari Dosa Kembali Kepahidup Dalam Kekudusan Yang Berikut Dari Sudut Pantang Misi Sudut Pantang Misi Amanat Adalah Amanat Perudusan Agung Yang Yesus 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 Mengajak Kepada Kita Pergilah Kamu Dan Ajarilah Semua Bangsa Bangsa Dan Pertobatkan Lama Mereka Pada Dosa Dan Kembali Kepada Kepercayaan Terhadap Kebaikan Yang Berikut Segi Sosial Dan Kembebasan Kita Melihat Kristus Adalah Sang Penyimpul Sang Pembawa Kebenaran Logos Dan Dialogis Atas Kebenaran Kristus Yang Benar Dan Tidak Binasa Atas Ketidak Adilan Segi Eskatologis Segini Paradigma Keluaran Kebangkitan Dan Kemati Dan Pasca Sesungguhnya Ditemukan Di dalam Agama Budaisme Di dalam Penolakan Sang Buddha Atas Segala Duniawi Dan Kembali Kepada Kebenaran Dan Meninggalkan Kejahatan Untuk Mengharapkan Kedatangan Sang Mesias Demi Juru Selamat Bagi Umat Manusia Hal ini Mengajarkan Kepada Kita Manusia Dapat Bekerjasama Untuk Melawan Ketidak Adilan Dalam Hidup Ini Kita Semua Dipanggil Untuk Bekerjasama Membangun Nilai-nilai Kehidupan Rohani Ekonomi Budaya Yang Baik Dengan Mengatur Pola Hidup Yang Penuh Bermakna Artinya Bahwa Pentingnya Agama Pemerintah Dan Budaya Bekerjasama Untuk Melawan Ketidakadilan Dan Penyendasan Dalam Hidup Yang Mana Dalam Buku Ini Menjelaskan Bahwa Kemiskinan Dan Ketidakadilan Menjadi Ketidik Tolak Merendakan Mertabat Manusia Atas Kehidupan Untuk Itu Pentingnya Persatuan Dan Kesatuan Bergandingan Tangan Untuk Melawan Kejahatan Untuk Mengangkat Mertabat Dan Harkat Manusia Pada Kesejahteraan Hidup Yang Damai Dan Nakmur Penuh Kebahagiaan Kekuatan Dan Kelemahan Yang Dapat Dalam Buku Ini Kekuatannya Adalah Agama Budaya Bersatu Untuk Melawan Pemerindahan Kolonialisme Yang Terjadi Pada Saat Itu Di Sri Lanka Terutama Dalam Kemiskinan Ketidakadilan Penindasan Yang Mereka Alami Panggilan Memuatkan Kebenaran Iman Yang Ilai Dan Kenabian Itulah Yang Terdapat Dalam Kekuatan Buku Ini Kelemahannya Yang Adalah Yesus Dipandang Sebagai Suatu Anjaman Bahaya Terhadap Kedamaian Yang Penuh Munafik Kekecauan Ketidakadilan Sering Keliru Dipandang Sebagai Hukum Dan Keteraturan Kedamaian Dan Keamanan Nasional Dan Juga Kolonialisme Yang Terjadi Pada Saat Itu Di Sri Lanka Terhadap Kaum Petani Masyarakat Kecil Buku Ini Direkomendasikan Kepada Semua Orang Entah Itu Para Pemerintah Agama Masyarakat Sekolah Sekolah Tinggi Agar Dalam Kehidupan Sosial Memahami Dan Menjalankan Sesuai Dengan Ajaran Atau Pewartaan Yesus Kristus Dimana Kita Dipanggil Untuk Pewartakan Kebenaran Dan Kedamaian Buku Buku Ini Termasuk Dalam Teologi Kontekstual Model Kategoris Befans Tentang Model Sintesis Yang Terdapat Tiga Model Yaitu Model Budaya Pandang Transcentral Dan Model Pratis Karena Buku Ini Menguraikan Kehidupan Orang Seri Rangka Dan Budaya Yang Berkembang Pada Saat Itu Berdampakan Berhadapan Dengan Berbagai Macam Persoalan Hidup Mereka Ketiga Model Ini Sangat Kental Dalam Kehidupan Manusia Pada Saat Itu Karena Mereka Dijajah Melalui Penintasan Dan Ketidakadilan Yang mereka Alami Dengan Demikian Dalam Bukunya Mempertahankan Jelaskan Bahwa Ketidakadilan Yang Dialami Oleh Masyarakat Sri Lanka Atau Orang-orang Sri Lanka Pada Pada Umumnya Mengalami Kemiskinan Penintasan Dan Ketidakadilan Dalam Hidup Lahan-Lahan Terutama Kaum Ketani Terhadap Pemerintahan Mereka Dengan Demikian Terima Kasih Banyak Kepada Dosen Mata Belia Yang Yang Mengajarkan Saya Pada Puterantus ABMDC Inhum Dan Juga Teman-teman Saya Tunggu Pertanyaan-pertanyaan Sekian Terima Kasih Selamat Pagi Shalom Terima Sad Terima Tak PP Terima kasih.